7 Inisiatif untuk Udara Bersih Jakarta Pertama, tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus uji emisi pada tahun 2020. Kedua, mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui pembatasan kendaraan pribadi bermotor. Ketiga, pada tahun 2025 tidak ada lagi kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun yang melintas di wilayah DKI Jakarta. Keempat, mendorong peralihan kemode transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki. Kelima, mewajibkan industri memasang alat monitoring nilai buangan asap industri. Kenam, mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik serta mendorong adopsi prinsip green building. Dan yang terakhir, merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ayo, kita wujudkan Jakarta Cleaner Air 2030! Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan, jangan udah. Ini caranya ngacau, berantakan. Pasti tahu lah. Saya juga berantakan. Saya pengambilan. Saya juga berusiaan acara. Yang relaks. Jalan sesuai rencana. Oh, siap. Jalan sesuai jadwal. Jangan berubah. Saya cukup maju ke depan. Ngucapin selamat. Nanti pembukaannya sesuai rencana Jangan berantakan Pokoknya relax aja relax Bang Hege jangan sampai berubah Pokoknya tetap Kalau tidak orang belum pada datang Saya juga pernah ngurusin Jadi jangan gara-gara saya berubah Pokoknya saya nyabut aja Mencapai selamat Cuma saya harus gerak lagi Assalamualaikum Pak Banyak teman sarapanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wakil Wali Kota Yang saya hormati Pak Samad, Pak Lurah Para Ketua RW RT, LMK Dan penggerak kegiatan ini Bang Eki Pitung yang saya hormati Serta semua para panitia Alhamdulillah Di tempat ini Insyaallah hari ini akan ada festival Festival apa? Festival Betawi di Kampung Melayu Kita di Jakarta Banyak kegiatan festival Insyaallah ini menggerakkan perekonomian Sekaligus juga Mengembangkan kebudayaan Saya bersyukur Bang Eki Pitung dan teman-teman Mengorganisir ini Pagi hari ini Saya silaturahmi Sebentar ke sini Karena kemudian harus Bergerak lagi Tadi pagi baru Goes Di BKT Sebelumnya Ada kegiatan Lari di Kota Tua Alhamdulillah Lari dulu Naik sepeda Terus budaya betawi Doain ya Bisa sehat ya Bang Eki Jadi saya Mohon izin Nanti tidak bisa lama Tapi saya ingin menyapa semua warga Dan saya ingin berharap Mari kita dukung Kegiatan ini Kita ramaikan Dan beri kesempatan Pada UMKM kita Karena itu bagi yang datang Belanjalah Insya Allah nanti berputar uangnya Bawa rezeki bagi semuanya Ini kesempatan silaturahmi Sekaligus Kesempatan untuk kita Mendorong Agar kegiatan perekonomian Di Jakarta Bergerak Khususnya Bagi yang usaha kecil Mikro Dan Menengah Bang Eki begitu Saya ingin sampaikan juga semuanya Terima kasih Salam hangat Salam hormat Nanti sebelum jalan Saya mau ngajak foto bareng Boleh ya disini ya Bawa sini ya Belakangnya ada panggung ya Begitu dulu dari saya Kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Salim Tolong Karangtaruna naik ke atas Semua Beri tepuk tangan Untuk generasi Karangtaruna Sengaja pada hari ini Pak Gubernur memberikan Apresiasi Kepada Karangtaruna Kampung Melayu Karena 59 tahun yang lalu 59 tahun yang lalu Karangtaruna itu lahir di Kampung Melayu Lahir pertama Kasih tepuk tangan Nah ini generasi mudanya Pak Gu Cukinnya mana Pak Salim Cukin Di Pak Angkos Pak Lurah Pak Lurah naik Pak Lurah naik kemudian selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati